Oke, kita mau lanjut sesi berikutnya. Ketik lagi judulnya, Overcoming Bitterness Through Forgiveness with Pastor Herley. Kita sedang tunggu, teman-teman join dan juga Pastor Herley join. Part 2, teman-teman ya, ini part yang kedua. With Pastor Herley, teman-teman yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Hopefully, nanti Pastor Herley juga bisa jawab kalau ada pertanyaan. Saya masih tunggu, Pastor Herley join. Thank you buat teman-teman yang udah join. Ada Vivi, ada Edwin, ada Daniel nih, From Home Daily. Pastor Bima, ada Cidewi. Wow Hari ini, hopefully, kita semua bisa belajar banyak. Ada Erlando, Tandian, Dodo. Apa kabar, Dodo? Pak Edi, apa kabar, Pak Edi? Hibur! Kak Nuru join lagi, thank you, Kak. All about Joe. Waduh, pagi-pagi ini udah standby aja nih. Kita sedang tunggu Pastor Herley dulu ya. Karena di sini, di Jakarta, kita pagi jam 11. Di sana, itu sudah jam 9 malam di LA. Kita masih tunggu, Pastor Herley, untuk join, untuk kembali membahas tentang bitterness and forgiveness. Tentunya, mungkin lebih banyak dari angle kita mau gali pengalaman-pengalaman Pastor Herley juga dalam menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan bagaimana melibatkan Tuhan dalam menolong orang-orang yang kepahitan, terutama dalam profesi beliau sebagai orang yang berkecimpung di dunia terapi, medis, psikologi, supaya kita dapat wawasan yang lebih luas dan lebih mendalam dari apa yang mungkin kita pernah tahu tentang kepahitan, tentang pengampunan, bahwa ada hal-hal yang kita bisa pelajari lebih, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya soal tema ini, boleh diketik di kolom komentar, nanti kalau sempat waktunya kita akan bahas. Tentunya, Pastor Herley ini sepertinya bahannya banyak banget gitu ya, ilmunya banyak banget. Kalau hari ini nggak selesai, kita mungkin akan cari waktu lain untuk bisa melanjutkan pembahasan kita seputar overcoming bitterness through forgiveness ini. Dan teman-teman yang ingin menyaksikan tadi sesi yang pertama atau part yang pertama, saya sudah save di IGTV saya, IGTV. Jadi teman-teman bisa tonton di situ. Oke, kita sedang tunggu. Oke, Pastor Herley, kita sudah kembali. Yap. Oke, langsung saja ya, Pastor Herley, kita langsung bahas saja ya. Sambil menunggu teman-teman yang join, nanti teman-teman yang join, yang terlambat join, atau ada yang sempat nggak mengikuti full sesi kita pagi ini, bisa menonton di IGTV, di IGTV saya, di akun saya. Ada nanti direkam di situ, disimpan di situ. Jadi untuk Bapak Ibu yang juga ada tinggal di LA, yang kenal dengan Pastor Herley, juga bisa melihat di IGTV saya. Bapak Ibu yang bisa ditonton di situ, full percakapan kami dari sesi yang pertama, maupun sesi yang sekarang ini. Oke, lanjut Pastor Herley. Kita tadi ingin membahas kepahitan hubungannya dengan dampaknya terhadap karakter dan citra diri kita. Orang Kristen sering bahas nih, Pastor Herley ya, kita harus bertumbuh secara karakter, menjadi seperti Kristus, memiliki buah roh, terus ada kotba-kotba, kalau sesi-sesi soal pemulihan gambar diri. Ternyata ini ada hubungannya sangat terat, Pastor Herley ya, dengan yang namanya kepahitan. Ternyata kepahitan itu sepertinya memang berhubungan, atau ikut merusak karakter dan citra diri. Pastor Herley boleh bagikan nggak soal ini? Bagaimana kepahitan itu berdampak terhadap karakter dan citra diri seseorang. Oke. Sebelum saya lupa, itu video yang disimpan itu bisa share dengan saya nggak? Sebab jemaat saya juga bisa lihat. Nanti saya coba cari caranya, Pastor Herley. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nanti saya coba carikan cara untuk bisa di-save-nya. Thank you. Ya, jadi kepahitan ini adalah buatan diri sendiri. Oke. Kita memilih untuk menjadi pahit. Padahal Tuhan sudah menyiapkan remedinya, obatnya, pengampunan. Ya kan? Bahkan menawarkan lagi. Marilah kepada kuai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dipanggil kita. Datanglah kepada aku. Tapi kita menolak datang kepada counselor. Yesus disebut sebagai wonderful counselor. Panasat ajaib. Dia memanggil kita. Kita nggak mau. Perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak bersedia menolong diri kita sendiri yang sedang ada di dalam kepahitan itu sendiri. Ya kan? Kalau kita dalam keadaan pahit, orang yang melihat kita tahu karakter kita itu aneh. Tingkah laku kita itu aneh. Kita marah-marah. Perkataan kita ngomong kita ketus. Kita bisa nggak mau mendengarkan. Mau menang sendiri. Sebagainya ini. Ini tanda-tanda yang sering kita lihat orang itu bermasalah sebetulnya di dalam kehidupannya itu sendiri. Jadi, dia tidak berkendak untuk mendengarkan orang lain. Dia berkendak dirinya untuk didengarkan karena dia bermain victim. I'm a victim. You need to understand me. I don't need to understand you. You need to listen to me. Ya kan? Semuanya senternya itu adalah aku victim. Kalau kamu nggak mau mendengarkan aku, dan kamu bukan gempala yang baik. Kamu bukan seorang dokter yang baik. Kamu bukan seorang sahabat yang baik. Jadi di dalam hal ini, manipulasi terjadi. Dan kita sebagai konsul harus hati-hati. Jangan sampai memberikan kuasa ini kepada mereka, atau transfer of power kepada mereka untuk menentukan arah langkah kemana kita akan bergerak. Kok mati ya? Videonya ketuker, Pak Seri. Arah videonya. Layarnya. Oh, kameranya ya. Oh. Ah. Oke, ya. Oke. Alright. So, jangan sampai kita memberikan power kepada mereka untuk mendikte perjalanan daripada sebuah konseling itu. Karena seorang konseling yang baik, sebetulnya, bukan terburu-buru menegakkan diagnosa. Saya sebagai seorang sekolah atau sebagai seorang dokter nggak buru-buru menegakkan diagnosa. Khususnya dalam ilmu psikologi. Saya akan lebih bersabar, kalau perlu, saya nggak perlu memberikan label atau diagnosa. Tapi yang penting, saya bisa menolong orang tersebut. Karena kita, kalau terburu-buru memberikan label kepada seseorang, kita harus bergerak sesuai dengan label itu. Kamu sakit kanker. Wobat kanker diberikan. Kan gitu. Tapi tentu seperti itu. Kita mesti menilai terlebih dahulu di dalam hal ini. Ya kan. Kalau kita melihat karakter orang itu berubah karena kepahitannya ini sendiri, kita harus membawa orang itu ke dalam alam sadarnya. Satu hal yang penting kita ingat di dalam ini, sebuah catatan bagi kita sekalian. Pada saat alam, pada saat, when the conscious mind, when the conscious mind becomes conscious, itu healing. Jadi pada waktu alam sadar kita ini menjadi sadar, kita sadar akan apa yang terjadi di alam bawah sadar kita. Itulah kesembuhan itu. Awareness. Oke. Boleh diulang, Pak Sari? Satu hal tadi. When the conscious, when the conscious becomes conscious, when the unconscious becomes conscious, kalau unconscious menjadi conscious, itu sembuh. Artinya kita berperilaku tanpa kita sadari. misalnya, misalnya ya, kita pulang ke rumah tanpa sebab kita melihat anjing, kita bisa tendang. Tapi pada waktu kita menyadari diri kita sendiri, kenapa ya saya tendang anjing ini? Kenapa saya tendang anjing ini? Anjing ini baru satu hari di rumah saya. Exactly. Anjing itu berwarna hitam. Dan saya nggak suka anjing warna hitam. Karena pernah kejadian trauma di dalam kehidupan saya, karena anjing warna hitam, menggigit saya. Tapi, anjing ini kan anjing lain. Bukan anjing yang sama yang menggigit saya. Ini kan orang lain yang berkata-kata. Bukan orang yang sama yang berkata-kata yang pernah menyakitkan saya. Berbeda. Waktu, tempat juga berbeda. Di dalam hal ini. Tapi saya menafsirkannya karena di alam bawah sadar saya, itu yang direkam. Tapi waktu saya memunculkan segala sesuatu yang saya simpan di alam bawah sadar saya, ke alam sadar, waktu itu saya sembuh. Ya, kenapa? Kan ini dua anjing yang berbeda. Ini dua orang yang berbeda. Nggak ada urusan. Di dalam hal ini. Nah, nggak kira-kira maksudnya, Pastor Harry. Oh, begitu ya. Jadi, dalam alam bawah sadar kita, kita munculkan ke alam sadar. Oke, berarti counseling itu melibatkan proses tersebut, Pastor Harry, ya. Membantu seseorang menyadari apa yang dia nggak sadari. Apa yang terekam di alam bawah sadar supaya ketika muncul di alam sadar, hal tersebut bisa dikoreksi, bisa diperbaiki, bisa dipulihkan. Itu, Pastor Harry, ya. Wow, wow, wow. Ini menarik sekali. Kadang-kadang, kita melakukan hal tersebut di dalam proses counseling tapi nggak ngerti kalimatnya. Tapi, gitu, Pastor Harry menjelaskannya, lebih aware bahwa ternyata yang seringkali membelenggu kita terjadi di alam yang kita nggak sadari. Di pikiran unconscious mind itu, ya, Pastor Harry, ya. Betul. Tadi saya sempat lihat tulisan di sini, kemudian kita putus, dia tulisnya seperti ini, kan nggak tahu. Kamu mana bisa tahu menolong saya, kamu nggak tahu masalah saya. Justru itu kita mesti tahu di dalam hal ini, pertanyaan adalah, who is who di dalam hal ini? Saya sebagai counselor, Anda sebagai pasien. Nah, siapa datang? Anda datang kepada saya, karena itu pertanyaannya adalah, what brought you to see me today? Pertanyaan begitu, waktu saya ketemu pasien. What brought you to see me today? Apa yang membawa Anda untuk ketemu saya pada hari ini? Artinya, Anda datang dengan kesadaran. Betul? Nggak ada yang paksa. Satu. Dua. Anda datang siap untuk dikoreksi. Yang ketiga. Kalau ini benar yang dua ini, maka Anda bersiap sedia untuk membuka supaya saya bisa melihat. Tapi kan sulit. Karena begitu dia membuka, dia menjadi telanjang. Tidak ada sesuatu penuh tersembunyi. Saya bisa melihat segala sesuatu. Ya kan? Nah, ini perlu reproach, Mark. Jadi kita perlu build a report. Membuat sebuah Hubungan Hubungan terlebih dahulu. Betul. Jadi supaya dia percaya saya. Seperti Yesus di sumur bertemu dengan orang Samaria itu. Dia kan nggak langsung mengatakan. Bawa suami kamu. Nggak kan? Dia break dulu kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi ini. Orang Yahudi di luar, di publik tidak berbicara laki dengan perempuan. Apalagi kalau perempuan itu Samaria. Lebih nggak lagi. Tapi lihat, inisiatifnya dimulai oleh Yesus. Berikan laku akhir. Siapa kamu? Nah, di dalam perjalanan ini terbentuk kepercayaan itu. Orang Yahudi, laki. Mau minta kepadaku orang perempuan dan Samaria lagi. Wow. I must be somebody. Yesus mengangkat derajatnya dari terlebih dahulu. You are not different. I'm asking you. Give me. Dia merendahkan diri. Dia bentuk itu terlebih dahulu. Nah, waktu dia dapatkan wanita itu setelah beberapa saat berbicara, barulah dia tanyakan, berikan aku air hidup. Dia daripada sendiri, bawa aja suamimu sekalian. Ini test. Apakah Yesus tahu? Tahu. Tapi dia test kejujuran daripada orang itu. Honesty. Mau nggak dia terbuka di dalam hal ini sembuh? Kalau dia tidak mau terbuka, tidak pernah akan sembuh. Dia refleksi saya itu adalah sesuai dengan informasi yang diberikan kepada saya berdasarkan Alkitab ini. Wanita itu memberikan informasi yang benar kepada Yesus dibuktikan dalam hal ini engkau berkata benar. Engkau jujur. Engkau tidak punya suami. Jadi, Pasal Ferry, orang yang datang kepada kita itu harus membuka diri berkata sejujur-jujurnya. Oke. Wow. Dia mengerti bahwa dia telanjang. Dia mengerti bahwa itu sangat sensitif banget. Tapi justru itu keberuntungan bagi dia untuk kita bantu. Dengan pengertian catatan juga, kalau di sini kan ada sistem HIPA. HIPA ternyata kita menyimpan rahasia pasien. Pendeta pun harus menyimpan rahasia pasien. Engkau bisa lantai membar kita sebutkan atau melalui doa kita sebutkan oh ibu ini enggak bisa kita seperti itu. Karena hal ini sensitif banget. Saya kalau doa-doa tertentu yang orang lain enggak boleh dengar, saya doa khusus pribadi untuk orang tersebut tanpa orang lain dengar. Di dalam doa bersama, saya berdoa dalam hal lain yang orang lain bisa dengar karena tidak bersifat sensitif. Yang bersifat sensitif urusan saya dan istri. Kita berdua berdoa. Tanpa share pada orang lain. Wow. Jadi penekanannya tadi Pak Sari ya, jika tidak mau terbuka tidak sembuh. Betul. Jadi kalau orang ingin ditolong cari konselor, maksudnya harus mau terbuka. Kalau terbukanya nanggung-nanggung gitu ya, cuma buka sedikit-sedikit saja berarti jadi sukar ditolong gitu Pak Sari ya. Enggak ada gunanya. Karena sesuai yang akan menyalahkan kita, kamu bilang begini ya, karena ini informasi yang saya dapat. Oke, oke. Kita bereaksi sesuai dengan informasi yang diberikan kepada kita. Oke, betul-betul. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga kita bertanya sesuai dengan informasi yang ada di pikiran kita. jawaban yang kita berikan sesuai dengan informasi yang ada pada kita. Itu yang dibutuhkan pasien, seberapa terbukanya pasien itu, seberapa terbukanya jemaat tersebut, seberapa percayanya dengan saya. Makin terbuka dia, makin gampang kita membantu dia untuk sembuh. Keluar daripada masa lampau-nya. Tanpa keluar daripada masa lampau, dia tidak pernah menikmati the here and now. Saat ini. Dia hilang. Lupa. Habis waktunya semua. Bisa bertahun-tahun untuk menyembuhkan orang dengan luka-luka batin. Bisa bertahun-tahun pas Dari ya. Tidak simple ya, tidak singkat ya. Dulu saya pernah mendengar juga istilah ini pas Dari, bahwa kalau konselor pemula biasanya ingin segera melihat hasil. Kalau lagi meng-conseling itu lagi ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Tapi kalau konselor yang sudah berpengalaman dan profesional, dia lebih tenang, lebih sabar, tahu bahwa proses konseling itu adalah proses yang panjang. Jadi dia tidak selalu terburu-buru mengharapkan hasil tanpa tadi. Saya tertarik sekali yang Pas Dari bilang bahwa sebagai konselor Pas Dari mengatakan tidak boleh terburu-buru mendiagnosa. Betul. Tidak boleh menentukan diagnosa atau melabel lebih dulu sebelum kita mendengarkan dan menganalisa, menilai. Pas Dari ya, dan itu diperlukan kejujuran dari si klien ketika menyampaikan keluhannya. Nah ini teman-teman penting sekali untuk dicatat apa yang disampaikan Pas Dari bahwa buat teman-teman yang ingin mencari pertolongan konselor maupun di gereja maupun konselor profesional, pastikan Anda mau terbuka. Jadi kalau tidak mau terbuka tadi tidak ada gunanya. Malah jangan-jangan bisa salah diaklosa karena para konselor itu seperti dokter Pas Dari ya, kita menganalisa berdasarkan gejala-gejala yang diceritakan oleh pasien gitu. Mengalamin apa, sakit apa, nyeri di mana. Tolong terbuka dengan jujur dan yang pasti kalau disini ada konselor-konselor jadilah pribadi yang bisa dipercaya supaya memberikan rasa aman bagi klien atau bagi orang-orang yang dilayani untuk bisa terbuka dan menceritakan permasalahan dalam kehidupannya. Dan tadi juga ada hal yang menarik ketika Pas Dari juga mengatakan bahwa orang yang kepahitan itu membuat hidupnya jadi fokus sama diri sendiri. Jadi, bisa dibilang begini Pas Dari ya, kalau kita ketemu orang yang egois banget nih, egois nih, di rumah tangganya egois, di pekerjaannya egois, selalu menang sendiri. Bisa dikatakan nggak Pas Dari bahwa kemungkinan besar orang ini punya kepahitan? Bisa jadi dia punya kepahitan atau bisa jadi didik untuk selalu curiga. Oh gitu Pas Dari ya. Bisa juga karena salah didik ya, mungkin kepahitannya nggak ada, tapi salah ditanamkan nilai-nilai gitu, teladan, sehingga ini terbentuk karena itu juga Mas Dari ya. Salah didik. Ya. Nah, perlu juga bagi kita, bukan hanya sebagai konsul, tapi di dalam pergaulan, jangan buru-buru menghakimi orang, jangan buru-buru mengambil asumsi, asumsi itu selalu salah, karena kita tidak memiliki gambaran yang besar. We do not have big picture. Taukah kita kenapa dia berperilaku seperti itu? Nggak tahu. We don't have the big picture, karena kita bukan the all-knowing. Kalau kita the all-knowing, yang ayat Alkitab yang paling saya sukakan itu adalah Yesaya 46, ayat 10 dari New King James Version. Declaring the end from the beginning. Wow. Artinya, sebelum sebuah sejarah dimulai, sebelum sebuah cerita dimulai, dia tahu akhirnya. Nah, kenapa nggak usahanya kepada orang itu yang disebut sebagai wonderful counselor? Why not? Ya kan? Kita mengantungkan diri kita daripada dia. Di dalam hal ini. Jadi, kita jangan terburu-buru, karena kita bukan the all-knowing, kita nggak tahu endingnya. Why don't we give our ears to really listen first so we have a big picture? Nah, again, orang yang menceritakan kepada kita itu tidak boleh memberikan informasi yang salah atau mencoba memanipulasikan counselor. Repot. Ya, ya, ya. Saya pernah mengalami ini juga, dan saya tahu itu dimanipulasi. Tahu saya. Saya sedang dimanipulasi, tahu. dan saya pernah juga bermain. Sekarang-kenakan saya tidak tahu. Pernah juga. Saya ada main-main. Tapi akhirnya dia malu sendiri. Tahu? Jadi, kita bisa di dalam hal ini tanpa mempermalukan orang tersebut, kita juga bisa keliling kota dengan dia. Oke, oke. Menarik, menarik, dia, Pastor Harry. Wah, banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari obrolan kita, nih, Pastor Harry. Tapi, gimana kalau kita mulai menjawab pertanyaan dulu, nih, Pastor Harry. Oke. Kita bahasnya sebenarnya banyak banget ya yang kita bisa bahas dan tidak menentu kemungkinan kita bisa membahasnya di sesi yang lain di lain waktu dengan Pastor Harry ini. Tapi, ini kita coba menghargai teman-teman yang sudah join pagi hari ini, Pastor Harry, karena punya pertanyaan nih sepertinya setelah mendengarkan Pastor Harry sharing begitu panjang lebar. Ini ada dari Meli Putri, dia tanya begini, Pastor Harry, kalau kita sudah memaafkan, tetapi orang tersebut, orang yang sudah kita maafkan ini selalu menyakiti kita. Nah, kita harus bagaimana, Pastor Harry? Oke. Kalau di dalam Alkitab, dikatakan 70 kali 7. Tidak ada limitnya di dalam hal ini. Di dalam memaafkan ini. Nah, sekarang pribadi kita secara sadar kita melihat hal ini, lantas kita saya di dalam konseling selalu pertanyaan ini muncul. Seakan-akan kita sudah memaafkan. Perkataan ini, sudah memaafkan. Really? Sudah memaafkan? Orang itu terus menyakiti saya. Really? What is it that you contribute that cause this to happen? Itu tidak diceritakan. Yang salah orang, ini tuduhan. Yang salah orang, saya sudah memaafkan. Saya victim. Dia terus berbuat lagi menyakiti saya. Pertanyaan saya selalu satu. Kita mulai yang pertama, duduk. What is it that you contribute to cause this to happen? Apa yang anda kontribusikan menyebabkan ini terjadi? Kalau dibilang nggak ada, kayaknya anda self-righteous deh. Harus ada sesuatu yang anda kontribusikan, maka sesuatu seperti itu terjadi. Itu disembunyikan. Nggak ada kecap nomor dua, kecap selalu nomor satu. Ini selalu begitu. Jadi kalau kita duduk tenang, saya di dalam klinik, you say, I say, you say, I say, itu sesuatu yang normal. Saya akan menemukan kasus-kasus. Dia terus menyakitkan saya. Ada kalanya memang seperti itu, karena diktator sifatnya di dalam rumah itu, I'm the boss. You follow what I say. Malah, ada firman yang dipelintir. Tunduklah, hai istri, tunduklah kepada suami. Ini dipelintir dalam pengertian yang lain. Sekalian sepatu saya smir, sekalian sepatu saya bawa, pakaikan. Ada yang seperti itu. Saya pernah jumpa. Ini nggak benar. Kalau yang beginian, saya mengajak mengerti kedua belah pihak. Is it the way you marry her? Or is it the way you marry him? Do you want this to happen to your spouse? Harusnya kan di dalam pernikahan itu sendiri, fokusnya bukan adalah if I choose to marry you, do you want to make me happy? Kalau itu pertanyaannya, if I'm not happy, it must be your fault. Tapi kan bukan gitu. Konteks pernikahan. Konteks pernikahan itu adalah I want to marry you because I want to share your burden as I share mine to you. Kan gitu? Ya. Kalau dengan demikian, fokusnya itu adalah pada pihak pasangan kita. I want to make you happy. Fokusnya pada itu. Bukan I want to give you burden. I want to take your burden away. So, waktu saya berburden kamu, apa yang tinggal di sana adalah happiness. Di dalam hal ini. Jadi, fokusnya adalah I marry you because I want to make you happy. Kalau dua belah pihak memikirkan seperti itu, akan berbahagia. Sangat berbahagia. I want to make you happy. I take your burden. Jadi, misalnya gini. Pastor Ferry cuma bisa mengangkat 10 kilogram barang. Tapi sekarang ada 15 kilogram. enggak kangkat dong. Batas maksimal 10 kilogram. Nah, kalau diangkat berdua, 7,5 sampai 7,5 bisa dong. Artinya, we share the burden. So, I make you happy. You're no longer exhausted by 10 kg. but now it's only 7,5 kg. Which is good. Let's carry it. So, ini konsep daripada pernikahan itu. Bukan artinya, aku sudah maafkan kamu. Aku sudah tolong. Harusnya kamu seperti gini. Itu menuntut. Ini konsep yang salah di dalam ini. Sama, aku sudah ampuni. Kamu harus melakukan ini. Konteks di dalam Alkitab enggak seperti itu. Whether you change or not, I change. As I change, the other party will automatically change. Automatis. Kita enggak bisa menunggu saya hanya mau berubah saat dia berubah. Saya baru hormat kalau dia menghormatin saya, mencintai saya. Alkitab enggak bilang begitu. Kasihlah istrimu. Tugasnya, mengasihi. Dia bisa mengasihi kalau dia tunduk. Enggak. Istri, tunduk. Saya hanya bisa tunduk kalau kamu mengasihi. Enggak, enggak seperti itu. Konteksnya itu mesti diam di dalam konteks pembicaraan itu dan tidak boleh keluar dari pada konteks itu. Jadi, saya menjawab pertanyaan Meli seperti itu. Jadi, sudahkah Anda menilai kontribusi apa yang Anda berikan kepada suami? Di dalam hal ini. Sehingga kita secara fair saja kita mengatakan, ya, this is what I contribute. Can I change this? Gampang kita mengatakan, saya sudah, tapi dia gitu. Enggak, seperti itulah. Perubahan itu sebuah proses. Kita lihat, Rasul Paulus mengatakan, orang mencuri, satu, jangan mencuri lagi. Itu sebuah pertempatan. Jangan mencuri lagi. Kemudian yang kedua, bekerja. Yang ketiga, setelah mendapatkan penghasilan, bantu orang miskin. Ini kan proses. Yes, betul. Proses. Mencuri, jangan mencuri lagi, bekerja, membantu orang lain. Oh, saya sudah mengampuni. Masa dalam lima menit, lantas semua itu terjadi. Ini kan sebuah proses. Yang saya sudah mengampuni, lantas kamu harus lakukan ini. Tidak seperti itu. Change first. Change first. As you change, yang lain akan berubah. One house, one rule. Kalau saya memberi pengajaran kepada jemaah. Kita nggak bisa tuntut kepada istri, atau kepada suami, atau kepada anak-anak. Nggak boleh nonton televisi. Semari makan. Tapi papa nonton. Bapak berubah. Papa sudah. Ya, kemarin. Hari ini kok buat lagi. Hari ini ada sepak bola. Maka papa mau nonton. Ya, nggak bisa. Rekam. Nggak ada alasan. Itu selama seperti itu. Saya sudah memaafkan. Kemarin. Hari ini bukan kemarin. Beda. Konstan. Di dalam hal ini. Jadi, love itu, termasuk di dalam love is not love, until, kesempatan untuk berbuat salah itu, dijamin. Love. Wow, kasih berarti? Kasih itu adalah, kalau kita memberikan jaminan, bahwa orang itu oke berbuat salah. Itu kasih. Kalau nggak, aku hanya mengasih kamu, kalau, itu kan ada syarat. Terima kasih tidak boleh ada syarat. Sekalipun. Meskipun, kita pasal hari ya. Aku mengasihimu. Kalipun kamu begitu, aku tetap mengasih kamu. Until death do a spark. Wow. Wow, wow, wow. Menarik nih, pasal hari. Tadi dikatakan, bahwa ini buat, terutama teman-teman yang sudah menikah, dan akan segera menikah, catat baik-baik. Tadi pasal hari kasih kita, sebuah pemahaman yang baik, bahwa, waktu kita mau masuk ke dalam pernikahan, ingat, yang harus ada di benak kita adalah, I want to take your burden. Saya ada dalam pernikahan ini, untuk mengangkat bebanmu. Bukan, I want to give you a burden. That's melluh. Justu, jadilah orang yang siap, untuk sama-sama menanggung beban, dalam kehidupan kita. Dan, tadi, yang Melly sudah tanya juga, menarik sekali, dikatakan, bagaimana, bagaimana seandainya, seseorang itu, menyakiti kita terus-menerus, jadi, jadi sebelum kita, terjebak pada, sebuah pemikiran, kita adalah korban saja, coba mungkin pikirkan dulu, kontribusi saya apa, gitu ya, jangan-jangan, dibalik kemarahan, orang tersebut, juga ada peran kita, gitu, terus kita bilang, saya mengampuni dia nih, karena dia marah-marah, dia menukai hati saya, terus, nanti minta maaf, jangan mengampuni lagi, tapi, kitanya malas, ternyata di rumah, sebagai pasangan, gitu ya, kita gak ngerjain tugas, tentang oncok kita di rumah, tak itu ngurus anak, ngurus matangga, karena, kita terus-menerus malas, pasangan jadi marah, dan, berarti kan, pasangan kita perlu berubah, supaya gak marah-marah, perlu bertobat, tapi kita kan juga sama, misalnya ya, buah hanya mengampuni, kita juga harus diri rajin, gitu ya, karena kita jangan ngerjain, dia marah-marah terus, kita hanya melihat, dia masalahnya, padahal kita juga, berkontribusi, dalam menimbulkan masalah, gitu ya, jadi, jadi disini, jangan cuman mengampuni, tapi juga bertobat, jadi, forgiveness and repentance, itu harus berjalan bersama, pasal-sali gitu ya, karena kadang-kadang, sering itu, dan kita gak bilang, kita mau menghakimi, pasti seperti itu, tapi, saya percaya, momen dimana kita terluka, ada baiknya kita, menintrospeksi diri juga, pasal-sali ya, jangan hanya menyalahkan pihak, yang melukai kita, tapi pertanyaan itu, bagus sekali, saya juga pernah mendengar, dari dosen saya dulu, bahwa pertanyaannya adalah, kalau kita ribut, dan konflik dengan seseorang, peran kamu apa, dalam konflik tersebut, kamu ikut menyebabkan gak, jadi jangan buru-buru, menyalahkan orang lain, jadi, nah, tapi, kalau saya tarik lagi, pasal-sali ini, misalnya contoh, yang lebih praktis, dari pertanyaan Meli tadi, seandainya seorang istri, mengalami KDRT, dimana istri itu, merasa dia sudah melakukan, yang terbaik, dalam pernikahannya, rumah tangganya, tapi suaminya, punya masalah emosional, yang menyebabkan, KDRT, kan dia terluka terus, secara verbal, secara fisik, gitu ya, nah, sebaiknya sikap seorang, istri tersebut, bagaimana, pasal-sali ini, walaupun kita tahu, kita harus mengampuni, tapi, suaminya mukul, misalnya, atau memaki-maki mukul, hancurin barang, terus, nanti minta ampun, bertobat, eh, bilangnya bertobat, jatainya minta ampun, tapi diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, nah, kalau tadi, benda sama penjelasan, pasal-sali ini, tentunya, kita harus mengampuni, kemantuan bilang, 70 kali 7, adaptasi yang tidak bersyarat, dan, harus bersedia memikul beban, suaminya juga, tetapi, mungkin ada banyak orang, yang mikir gini, waduh, bonyok juga dong ya, dipukulin terus nih, gimana endingnya, apakah ada cara lain, yang bisa disarankan, untuk case yang mungkin, lebih spesifik seperti ini, pasal-sali ini. Oke, saya jawab pertanyaan itu, karena saya pernah juga, memberikan konseling, baik di luar, maupun di dalam gereja, baik di klinik, antara orang sekular, sama yang di dalam gereja, pernah saya lakukan itu, jadi pertanyaan saya begini, waktu Anda menikahi, wanita ini, kadang-kadang, bukan hanya laki yang mengkul, perempuan, perempuan juga banyak gagah perkasa hari ini, pukul yang laki-laki, sampai babak belur, ada, ada, saya beritahu, ada, perlu dicatat ya, bukan cuma laki-laki ya, ini bisa, istri yang mengenai ini, juga bisa, oh ada, banyak, banyak ya, banyak, bukan hanya orang Amerika, orang Asia pun, orang Asia juga sama ya, sama, itu namanya juga manusia lah ya, jadi di dalam hal ini, saya, bertanya dulu, dalam kasus KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga ini, ya kan, apa yang terjadi, sebetulnya di dalam, hal ini, bagaimana muncul, pertama kali KDRT ini, ini biasanya, abusive relationship, satu hal yang harus kita ingat, semakin orang itu, di abuse, semakin kencang di abuse, semakin berat dia di abuse, semakin melekat dia, kepada orang yang abuse dia, ini efek psikologi, semakin keras dia di abuse, semakin melengket dia kepada abuser, dia gak bisa tinggalin, kenapa orang, kok bisa, itu efek psikologi, kamu sama, bukan kalau, jika dia sebalik, sebaliknya pasal dari ya, di intimidasi dia, ini aku, oh gitu, because I love you, this is your mistake, saya kasih tonton, banyak tonton, saya pilih satu, ya, di dalam kasus ini, jadi, di dalam hal ini, suami, pulang, dia nanti, di dalam hal ini, tapi apakah dia tahu, kenapa suaminya pulang, terlambat, di pilih ini, dia akan bilang, ini perkataan yang terlambat, he always, atau he never, always, never, ini accusation, he never, came home, early, he always came home, late, dia selalu, datang pulang ke rumah terlambat, dia tidak pernah menipati janjinya, ini ribut kan, nah, kalau sudah selesai, kadang-kadang saya izin rekam ya, kalau sudah lewat dua minggu, tiga minggu, mereka sudah lupa, kebaikan, saya tanya, jawabannya biasa gini, I never said that, atau, I did not say that, saya putar kembali rekaman itu tadi, this is what you said, was it like that, oh, it's a saying, no, 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 ini harus diperbaiki, perkataan yang seperti gini, misalnya juga, dia dalam memukul, ya, dia pukul saya, salah saya, kata perempuan, kenapa salah kamu, ya, karena, dia pulang jam tujuh, makanan sudah dingin, dan saya tidak sempat panasin, kamu tahu, dia bakal pulang jam tujuh, tidak tahu, lantas salah kamu di mana, itulah, saya harus bisa membaca, dia pulang jam tujuh, kalau dia pulang jam enam, saya juga mesti tepat, siapkan makanan, kalau enggak, saya dipukul, itu kesalahan saya, karena sebagai istri, tidak sensitif, nah, ini kan salah, ini kan salah, nah, kalau saya tanya sama yang laki-laki, dia bilang, I cannot help it, she deserves it, dia harus dipukul, itu sudah bagian dia, katanya, nah, pernah saya challenge, dalam satu pertemuan itu, saya challenge, ini confront lagi, oke, saya bilang, kamu katakan, kamu enggak bisa, dia harus terjadi, artinya kamu enggak bisa mengontrol, itu kan, iya, I have to do it, I got to do it, oke, panggil security orang yang berbadan gede, provokasi dia, kenapa kamu enggak pukul dia, no match, dia jauh lebih besar, oh, kalau dengan istri kamu lebih kecil, match, jadi dia bisa boleh pukul dia, you see, di dalam menghadapi orang yang lebih gede, kamu bisa mengontrol kemarahan kamu, menghadapi istri kamu, yang kamu katakan kamu kasihi, tidak bisa kamu kontrol, selain menampar, memukul, dan sebagainya, why? Jadi, sekonfrontasi, direct, live, di klinik itu, pernah gak mereka ribut, menggunakan kata-kata kebun binatang, oh ya, saya suka itu, kenapa saya suka, karena ini live, kalau di klinik di depan saya, tanpa malu, berani menggunakan kata-kata itu, kali dua, kali tiga, kalau di rumah, di belakang saya, kali dua, kali tiga, itu segala macam bisa melayang, jadi kalau di depan saya sudah seperti itu, di rumah lebih, jadi saya kepengen tahu, baik, dia ribut begitu sediam saja, saya nonton istilahnya sebagai catat, nah ini sebuah bahan, bagi saya untuk melihat, di dalam hal ini, bagaimana terapi berikutnya, ya kan, itu kan panjang perjalanannya, di dalam hal ini, jadi kalau di dalam KDRT itu, kita harus memisahkan orang ini terlebih dahulu, tanpa bercerai, memisahkan orang ini dan istri itu, pemisahan buat sementara waktu, saat perenungan istilahnya, coba direnungkan, sembari, saya ajak, baca kembali janji pernikahan, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, aku setia, dan aku ingin membahagiakan kamu, yang partnya mana yang kamu lakukan, part mana yang tidak dilakukan, coba refleksikan, itu dulu, apa yang terjadi pada awal, kalau sejak pacaran sudah terjadi begini, maka saya bertanya kepada perempuan, sudah terjadi waktu pacaran, kenapa kamu memnikahi dia, apa yang terjadi pada waktu itu, supaya saya bisa pelajari, itu yang kita pelajari, tapi perlu kita pisahkan mereka, buat sementara waktu, tanpa bercerai, untuk menarik diri, buat sementara, istilah kita itu, buat sementara memisahkan diri, untuk merefleksikan diri kita, untuk memperbaiki, di dalam hal ini, tanpa melakukan sesuatu yang lain, oh, aku sudah pisah ya, sekalian aja, bersinah, bukan seperti itu, berapa lama ideal ya, Pesaneri, berpisah untuk sementara waktu, tergantung daripada kasus ke kasus, tergantung, paling lama, berapa lama, kalau paling berat, paling lama, ada sampai satu tahun, oh iya, wow, ada yang lebih, dia tidak bersedia, memperbaiki dirinya, tidak bersedia, apakah, kalau begitu, dengan durasi yang panjang seperti itu, kalau salah satu tidak bersedia, apakah itu tidak akan membuka celah, untuk terjadinya hal-hal yang lebih buruk, Pak Sengri, bisa, tapi tidak selalu, bisa, tapi tidak selalu, artinya begini, kalau salah satu pihak, begitu ya, karena Sungkan kepada pendetanya, atau di klinik Sungkan, begitu ya, mereka memanipulasikan isilahnya, ya, we will try, we try to work it out, mereka akan mencoba melakukan itu kan, tapi pada kenyataannya, tidak seperti itu, ya kan, nah ini kita harus panggil, itu kan ada, counseling yang teratur, kita panggil, artinya mereka mesti membuat summary, apa yang mereka kerjakan, for a given week, minggu itu apa yang dikerjakan, kita mesti homework kepada mereka, we give a follow up, what did you do, di dalam week ini, apa yang kalian kerjakan, dalam pertemuan di luar, di restoran, atau pertemuan, di rumah, di luar, apa yang kalian lakukan, di dalam hal ini, kita mesti follow up, nah, kalau gak bisa teratasi, sama sekali, kita mesti bertanya, secara terbuka kepada mereka, pernikahan ini, mau kamu bawa kemana, mesti berani bertanya, pernikahan ini, akan kemana pergi, kemana mereka yang menentukan, bukan kita, mereka yang menentukan, nah kita beritahu kepada mereka, perceraian itu dibenci oleh Tuhan, tapi kalau gak ada jalan lain, dipilih oleh mereka, lepas daripada apa yang kita sampaikan, gak boleh bercerai, harus berbaiki, kalau tidak berkendak, untuk memperbaikinya, bukan pada kita, pada mereka, sulit kan, sebagai pendeta, bisa dituduh orang, sebagai menceraikan orang, padahal kita gak, ya, 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 pilihan, berarti dalam kita, berupaya menolong orang, yang kita counseling, Pak Syari, kita tidak selalu, mendapatkan hasil, yang kita harapkan, Pak Syari ya, tidak, walaupun kita, mengharapkan pemulihan, walaupun kita mengharapkan, ada satu hal yang, ya pertobatan, hal yang baik, tapi ternyata, setiap orang pada hari ini, punya kandak bebas, untuk menentukan, walaupun mungkin, kalau bicara pernikahan, tadi kan, dua orang yang terlibat, Pak Syari ya, dua pihak, suami dan istri, kalau salah satu aja, gak operatif, berarti, gak bisa juga Pak Syari ya, gak bisa, dua-dua harus operatif, dengan bukti kerjaan nyata, bukan dengan perkataan, tapi, mesti nyata, kita lihat, bukan manipulasi, aku sudah, tapi kenyataan gak begitu, kita harus berani menegur, tidak seperti itu, jadi, dikembalikan, tapi kalau dia bersifat, ingin membunuh, ini jelas-jelas, mencelakakan yang satu, gak bisa, oke, oke, Pak Syari masih berkaitan dengan, kepahitan, dan forgiveness, ada satu pertanyaan, yang menggelitik saya juga nih, adalah begini, bisa gak kita mengampuni, tanpa Tuhan, tanpa peran Tuhan, kan Pak Syari juga, menangani, kasus-kasus sekuler, Pak Syari, orang-orang yang di luar, Kristen di klinik, yang datang, mereka bukan Kristen, kalau kita kan, sebagai pendeta nih, hamba Tuhan, pasti, berdoa, Pak Syari ya, menantang orang untuk mengampuni, mengucapkan doa, atau kalimat-kalimat, yang melibatkan, Tuhan, Roh Kudus, firman Allah, gitu ya, nah, tapi kan di luar itu, ilmu psikologi sekuler, juga bisa mengajarkan pengampunan, tanpa peran Tuhan, itu keterlibatan Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan firman Tuhan, kalau menurut Kristen Hemil sendiri, gimana nih, sebagai seorang hamba Tuhan, yang juga belajar ilmu psikologi tentunya, bisakah kita mengampuni, tanpa peran Tuhan di dalamnya? Baik, saya menjawab seperti gini, mereka berbicara tentang willpower, willpower, oke, banyak kali tidak berfungsi willpower, ini tanpa penyertaan daripada Tuhan, oke, waktu manusia diciptakan, mati, tanah liat cuma, kemudian Tuhan meniupkan, nafas kehidupan ke dalam lubang hidung Adam, itu roh yang ditiupkan, waktu roh menyentuh tubuh yang mati, terbentuklah jiwa, jadi Tuhan berperan sertaan di dalam hal ini, memberikan sesuatu kepada manusia ini, untuk sebagai modal pertama, untuk mengenal Tuhan yang adalah kasih, love, ini pertama, manusia itu awalnya bukan jahat, nggak ada orang lahir mendadak, dia jahat aja kan, enggak, dalam perjalanan waktu, salah satu contoh itu, Nicky Cruz yang saya tuliskan di sana, dia dibikin seperti itu, tapi dia tidak seperti itu, kembali lagi, jadi di dalam hal ini, kalau dia katakan, orang itu sangat-sangat-sangat luar biasa terluka, kasusnya berat banget begitu ya, apakah ilmu psikologi itu pure psikologi, tanpa campur tangan Tuhan, bisa, jawabannya tidak, sama sekali, karena sumber itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih, kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak memiliki Tuhan, kita tidak memiliki kasih, bagaimana kita dapat memberikan sesuatu yang tidak kita miliki, make sense? ya, kita tidak memiliki bagaimana cara kita memberikan sesuatu yang tidak kita miliki, negatif dong, utang, utang kemana? di dalam hal ini, tidak mungkin sama sekali, kita harus, di dalam hal ini, memiliki kasih itu terlebih dahulu dengan menerima pengampunan, waktu kita menerima pengampunan, kita menerima kasih, nah sekarang kita sudah ada modal, dengan modal ini kita mengampuni, kalau dengan willpower saja, balik lagi, balik lagi, contoh Nelson Mandela, itu luar biasa itu, contoh Pop, Paus, Jonas yang kedua, yang dicoba bunuh oleh Ali Akca, itu luar biasa, Nicky Cruz, ini sudah sempat sakit, karena dibesarkan di dalam keluarga yang tidak beres, family dysfunction, dia dipanggil sebagai anak setan, oleh mamanya, bertumbuh, besar kekabur di rumah, bertumbuh di geng, menjadi kepala geng, mouse-mouse, akhirnya ditantang oleh pendeta, yang membawa nama Tuhan, Jesus love you, tidak terima dia, tapi akhirnya, dalam perjalanan ini, dia tahu, kasih itu belajar pertama kali, orang yang tidak memiliki kasih, tidak mungkin bisa mengampuni, karena untuk mengampuni, perlu kasih, cuma dia tidak mengakui saja Tuhan, seperti orang ateis, negatif, teis, teos, negatif Tuhan, artinya tidak ada Tuhan, itu menurut dia, tapi di dalam bahasa, dia akan ada perkataan Tuhan, kalau sesuatu tidak ada, tidak ada namanya, tapi di dalam dasar hatinya sendiri, ada, nah maka di dalam keadaan penting, dalam keadaan apapun juga, ada sebuah cry, pemersih, ada, cuma mereka tidak akui, Pak Syahiri, kalau begitu, bisakah dikatakan demikian, Pak Syahiri, bahwa ilmu psikologi itu, terbatas gunanya, maksudnya gini, saya kan, Pak Syahiri kan juga, punya background sekolah, atau background pendidikan, sebagai dokter, di bidang psikologi, Pak Syahiri ya, tentunya kan, mengetahui ada banyak teknik-teknik, dalam proses penyembuhan, ada yang, saya pernah mendengar istilah kayak, CBT, Cognitive Behavior Therapy, atau Hypnoterapy, sejauh yang saya tahu, itu kan digunakan juga Pak Syahiri, untuk menolong orang, untuk berubah, untuk lepas dari, masa lalu, luka dan sebagainya, kalau mendengarkan, penjelasan Pak Syahiri, sebagai hamba Tuhan, yang punya background, dokter psikologi, berarti kita, bisakah saya menyimpulkan bahwa, lima psikologi, terbatas gunanya, tanpa, ada peran Allah, di dalamnya, karena manusia itu, terdiri dari, roh jiwa dan tubuh, tentunya dengan, ketelibatan Tuhan, firman Allah, dan pasar kudus, itu lebih, menolong, secara utuh, dan tuntas, Pak Syahiri, bisa kata begitu, Pak Syahiri, yang dimaksud, jadi saya memandang, psikologi itu, sebagai, science, tidak pernah, saya melihat, Alkitab, dari sisi psikologi, tidak pernah, jadi saya melihat, psikologi selalu dari Alkitab, karena, Alkitab ini, dari awalnya, sudah menunjukkan, tata cara, tentang kejiwaan itu sendiri, bagaimana pemulihan, yang terjadi, sudah diajarkan, di dalam Alkitab, sedangkan psikologi, baru muncul, belakangan, Freud, misalnya, Jung, Carl Jung, CBT, bapaknya yang disini itu, siapa yang namanya, tidak lupa saya, kok bilang dari kepala saya, dia itu juga, founder, daripada CBT, Begg, Aaron Begg, there we go, Aaron Begg, itu the founder, daripada CBT, di Amerika disini, Aaron Begg, anaknya Judith Begg, saya suka akan CBT, saya menulis paper saya, dalam bidang CBT, kenapa saya memilih itu, karena pikiran manusia itu, bisa, kita atur, sedemikian rupa, untuk melihat, dan kita perbaiki, karena Roma juga, mengajarkan begini, renew your mind, jadi kesempatan, kita memikir, merubah pola kita berpikir, saat pola kita berpikir, dirubah, perasaan kita otomatis ikut, contoh ya, contoh, orang pegang, bokong seorang wanita, wanita ini marah gak? Ya, marah, dia balik ke, ternyata itu orang buta, yang kehilangan tongkat, marah gak dia? Gak jadi marah, gak jadi, itu cuma 10 detik loh, balik ke belakang, ini pertama, kurang ajar sekali, ini orang pegang bokong gue, dia balik, orang buta lagi cari, dia punya tongkat, gak jadi marah, kenapa? Karena sekarang pola berpikirnya dirubah, orang buta membutuhkan pertolongan, tadi orang jahat ingin, kurang ajar kepada saya, dua hal yang berbeda, orang jahat kurang ajar kepada saya, menimbulkan kemarahan, orang buta yang membutuhkan pertolongan, jadi kita switch, pola berpikir, waktu 11 kasihannya, menolong mencarikan, tongkat orang buta tersebut, dan diberikan kepada dia, nah, dengan pengertian seperti itu, kemarahan pun dapat kita setel, dengan merubah pola berpikir, saya kasih salah satu contoh, yang terjadi dengan diri saya sendiri, jadi, saat saya sedang nyetir, ada seorang wanita, parobaya, mungkin mendekat 50, begitu, masuk ke dalam jalur saya, frontal, otomatis saya mesti ngeran, kalau enggak tabrakan, yang marah siapa kira-kira? Dia marah, membuat saya marah, lupa saya ini, karena dia kasih jari tengah, marah saya dikasih jari tengah, salah, gue apa ya kok dikasih jari tengah? Nah, waktu itu dia kontrol saya, saya mendengar sebuah bisikan kecil di hati saya, saya yakin itu roh kudus, kenapa kamu marah? Ini awareness yang saya katakan tadi, cek, kenapa kamu marah? Karena dia kasih saya jari tengah, lantas, pertanyaan itu, saya berdialog ini, lantas, ya jari tengah itu kan maksudnya begini, coba lihat di Alkitab, ada arti itu, enggak ada, siapa yang kasihkan arti itu? Manusia, apakah aku memberikan arti itu? Enggak, coba lihat jari tengah kamu, saya lihat, ya jari tengah, beda jari tengah dia dengan kamu apa? Jari tengah dia berada pada tangan dia, jari tengah kamu berada pada dia, hanya dia dengan menaikkan itu, dia bisa kontrol perasaan kamu, akal budi kamu di jari tengah dia, atau pada kamu, jadi saya switch pikiran saya semikian rupa, yaudah, saya mundur setukar jalur, orang ini marah kan, dia turunin, aja ribut, jadi turunin kacanya, aja ribut, dia bilang, have a good day ma'am, God bless you, saya jalan, kalau enggak, apa yang akan terjadi? pulang ke rumah, orang rumah bisa kena marah, jadi kita switch pikiran itu sedemikian rupa, sama seperti orang buta tadi, ini seperti lihat ini, kita tahu, kok saya, perasaan saya, emosi saya, bisa diatur oleh jari tengah, enggak masuk akal, kita merubah pola berpikir pada waktu itu, jadi kontrolnya pada kita, bukan pada orang itu, itu yang harus kita ketahui, kontrol, amin, 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 Peserri, kalau begitu, bolehkah orang Kristen, orang percaya, pergi ke psikiater, atau psikolog, Peserri, untuk meminta pertolongan, kan biasanya orang Kristen nih, datangnya ke gereja gitu ya, ke konsulor-konsulor gereja gitu, yang kadang-kadang, pendidikannya kurang, nah kalau memang, konsuling, atau ilmu psikologi sekuler itu terbatas, bolehkah orang Kristen, meminta pertolongan, atau mencari pertolongan, psikolog dan psikiater, menurut pandangan Peserri, gimana? boleh, saya beberapa kali, kirim orang kepada psikiater Kristen, atau psikolog Kristen juga, yang mereka bisa lebih, lebih nyaman rasanya, begitu ya, misalnya saya ketemu, seseorang, dia orang tanya, pastor, bisa tolong gak? kenapa? ya keluarga ini, sedang didukunin orang, didukunin, kok kamu tahu didukunin? habis, dia habiskan uang sedikit banyak, untuk, beli barang-barang mewah, kemudian dibagi-bagikan, nah ini saya tahu, bukan digunagunain ini, ini, manik kita sebut, nah waktu saya terus, terus, saya tahu orang itu penyakitnya bipolar, lantas saya serahkan kepada, psikiater pada waktu itu, kita tanganin dulu, jadi berikan pengobatan supaya dia tenang, di dalam hal ini, baru kemudian kita counseling orangnya, karena orang itu tanpa menjadi tenang, gak bisa kita counsel, oh oke, oke, jadi di dalam ini, sarannya seperti begitu, jadi apakah, ilmu counseling ini, yang dipelajarin, di dalam dunia sekuler, dalam bentuk psikologi, atau ilmu psikiatri ini, di dalam dunia kedokteran, membantu, ya, membantu, orang gila misalnya, di dalam ini, orang yang ingin membunuh, dan sebagainya ini, akan di counseling, diberikan pengarahan, pengertian, semestinya lupa, dengan bantuan obat, obat saja, tidak bisa menyembuhkan obatnya, bisa membuat orang itu tenang seketika, dan kemudian dalam alam sadarnya, kita bawa kembali, yang apa yang tidak sadar, menjadi sadar, yang saya katakan tadi, itu penting banget, di dalam hal ini, jadi, yes, orang sakit gigi, ke dokter gigi gak, iya, orang sakit mata, ke dokter mata, bukan ke dokter, bukan ke dokter ahli bedah kan, jadi semua orang itu, punya bagian, waktu jiwanya tersakiti, dia pergi ke psikiater, dia pergi ke psikolog, saya selalu menganjarkan yang Kristen, atau, dia pergi ke pendeta, yang mempunyai, latar belakang, konseling, dia tahu apa yang dikerjakannya, karena kalau tidak, menghadapi orang yang suicidal, orang yang ingin membunuh diri, dia tidak tahu, apa yang harus dikerjakannya, hal ini penting banget, for the next two hours, kita bersedia mendengarkan, keluhan orang ingin, bunuh diri tersebut, apakah kita bertanya, metode apa yang kamu miliki, di dunia psikologi, kita seperti itu, dunia psikiater, kita seperti itu, metode apa yang kamu miliki, merasa hidup ini, sudah tidak berguna lagi, banyak orang menjadi marah, Anda memberikan ide, bukan, ide itu sudah ada, kita cuma mau tahu, seberapa jauh, kalau dia mengatakan, ya aku mau pakai pisau, sudah itu, tidak bisa gantung diri, tidak bisa tembak, atau tusuk, kita tahu dia, main business, tapi, I don't know yet, it's okay, di dalam hal ini, jadi kita mendengarkan, sampai dia puas dulu, di dalam hal ini, at least somebody, itu mempunyai empati, kepada saya, berguna, sangat, jadi gak salah, karena Tuhan pun, menciptakan dokter-dokter itu, dengan jurusan mereka, masing-masing, oke, ya, ya, ada banyak sekali, yang kita bisa pelajari, dari obrolan kita hari ini, tapi, waktunya tinggal, 6 menit lagi, Pak S.H. gak sadar, ini sudah hampir 2 jam, berarti pembahasan kita, dan ini masih belum apa-apa loh, dari 19 halaman, yang Peser Harry, sudah kirim ke saya, teman-teman, jadi rasanya, kita bakal lanjut lagi, di lain kesempatan nih, Peser Harry ya, entah mungkin, abang ke depan, atau abang ke depan, berikutnya lagi, Overcoming Beaterness, True Forgiveness, ini belum selesai, pembahasannya, karena pengalaman Peser Harry, pengetahunya masih cukup banyak, bahkan ini, Johan nanya nih, Peser Harry, ini Johan nih, Peser Harry, Allah-Bajo ini Johan nih, salah satu yang dekat juga dengan, Peser Harry nih, soal bipolar, kayaknya, gak bisa dijawab sekarang Mas Harry ya, ini harus khusus menjelaskannya ya, itu di luar, di luar daripada konteks, kita membicarakan tentang, bitterness, tapi saya, bitterness ya, sebab dia gak kecewa, saya berikan masukan saya lah, bipolar itu, terdiri daripada, manic dan depresif, dua hal, manic dan depresif, manic itu dia, positif energinya, depresif itu negatif energinya, artinya, kalau dalam keadaan manic, dia bisa tidak tidur, dia bisa jalan-jalan terus, dia bisa ngukur jalanan, bawa alatnya, gitu kan, dia gak mau tidur, ya kan, itu seperti itu, dia bisa beli mobil mewah, bagi-bagikan, dia bisa naik taksi satu blok, dengan bagi uang, gak karankaruan jumlahnya, itu manic, wow, kalau depresi, dia mulai mengundurkan diri dia, masuk ke dalam alam dia sendiri, menyendiri, tutup jendela, tutup gorden, tidur, berhari-hari, gak bangun-bangun, gak usah makan, negatif, apakah mereka bisa bunuh diri, waktu dia, orang sering mengatakan, waktu depresi, dia bunuh diri, salah pengertian ini, dalam keadaan energi, negatif, dia gak punya, apa-apa untuk melakukan bunuh diri, tapi pada saat dia keluar dari energi negatif, daripada depresinya, berpindah masuk ke dalam manic, waktu itu dia masih di dalam keadaan depresi, tapi energinya mulai bertambah, karena dia, peralihan masuk kepada manic, waktu itu dia bunuh diri, wow, wow, ini yang mungkin kita jarang tahu teman-teman ya, bahwa kita taunya orang depresi bunuh diri, ternyata ini secara keilmuannya dijelaskan oleh Pastor Harry Lee, bipolar ini terdiri dari manic, dimana orang energinya berlebih, atau depresif, depresi energinya habis, berkurang, negatif, dan orang tidak bunuh diri di energi yang negatif tadi, karena depresi, tapi ketika dia ingin keluar, atau baru dalam posisi keluar dari energi yang negatif, itu depresi tadi, masuk ke manic tadi, berpindah itu, disitulah kemungkinan untuk bunuh diri, Pastor Harry ya, karena dia mulai mendapatkan energi, sedangkan dia masih dalam depresif stay, oh, sedangkan dia masih dalam depresif stay, wow, oke, wow, teman-teman, gak kecewa dong, ngerti hal kayak begini ya, kita jarang dengar ini kan, dalam ilmu-ilmu counseling yang biasa di gereja, tapi ini sangat menolong kita padahal, dan waktu kita nih, udah tinggal cuma 3 menit lagi, Pastor Harry, dan ini, aduh, sayang sekali, dan saya percaya ada banyak hal yang kita bisa pelajari, dari pengalaman dan pengetahuan, Pastor Harry Lee, jadi, oke, Pastor Harry, kita akan coba, kita akan coba cari waktu ya, minggu depan jam yang sama, minggu depan jam yang sama ya, Sabtu pagi ya, Pastor Harry ya, Jakarta 1, Amerika Jumat, Amerika Jumat, gitu ya, ini, ini langsung datang dari Amerika nih, Pastor Harry, berbagi pengetahuan, ilmu, supaya ada banyak, dari teman-teman semua, yang terutama yang melayani, di pelayanan, ataupun tidak, terlibat di gereja juga, sama Pastor Harry ya, bisa menolong dirinya, dan juga bisa menolong orang lain, untuk bisa, mengalami pemulihan, gitu ya, karena tanpa pengetahuan, kerajinan pun gak baik, Pastor Harry ya, kita mau gigi-gigi seperti apa, punya hati, tapi gak punya pengetahuan yang memadai, ternyata gak membantu, tapi, hopefully dengan apa yang Pastor Harry bagikan, kita makin memahami, banyak hal, gitu, dan, sayang sekali, waktunya sudah, sangat singkat sekali, Pastor Harry, tinggal 2 menit, terima kasih banyak, apa yang sudah dibagikan, sepanjang 2 jam ini, ada banyak ilmu, saya, catatnya sampai bingung, tadi gitu ya, catatan saya sampai berantakan, berusaha kejar, apa yang Pastor Harry bagikan, dan saya berharap juga, teman-teman yang mengikuti, sesi ini, selama 2 sesi ini, terberkati, dan bisa mendapatkan banyak pengetahuan, pemahaman yang baru, semoga itu semua dicatat, dan juga dihidupi, dan dilakukan, saya berharap, supaya nanti, ketika kita buat lanjutannya nih, entah minggu depan, atau kapan pun nanti, kita umumkan, ya, teman-teman bisa ajukan pertanyaan ya, karena pertanyaan yang diajukan itu, pasti akan berguna, untuk kita juga, saya dan Pastor Harry, untuk menyiapkan, apa yang akan dibagikan, gitu ya, walaupun mungkin gak, semua pertanyaan tersebut, bisa langsung dijawab, gitu ya, tetapi kita akan pikirkan, bagaimana, pertanyaan tersebut bisa dibahas, kayak tadi bipolar, mungkin gak cukup membalasnya, di sesi ini, tapi tadi, Pastor Harry kasih, jawaban simple, untuk membantu, tetapi ini jadi, pemikiran kita, untuk siapa tahu, kita bisa membahasnya, di lain waktu, gitu ya Pastor Harry ya, iya, tapi kalau bisa, pertanyaannya kita diam, di dalam konteks, yang kita bicarakan, kalau gak, kemana-mana nanti, kalau bisa, tanpa groundnya, tanpa basic understanding, kita batasi, di bitterness and forgiveness, itu ya Pastor Harry ya, betul, oke, nanti kalau, nanti kita, kalau memang sudah selesai dengan ini, kita mau bahas yang, lebih meluas lagi, tentang mental health, atau mental illness ya, isu-isu itu kan, juga lagi berhits banget nih, di Indonesia, nah kita coba cari waktu, dengan judul yang lebih spesifik, supaya lebih tajam, lebih dalam, gitu ya Pastor Harry ya, nanti tolong kasih tahu saya, di mana simpan videonya, supaya bisa dilihat juga, oleh jemaat yang lain, kalau bisa saya dibagikan di, Instagram saya ada di sana, boleh ada linknya ke sana, that will be great, sehingga teman-teman saya yang lain, juga bisa ikut mendengarkan, pada saat mereka tidak bisa ikut, pada saat ini, oke, Pastor Harry, nanti akan kita cari tahu ya, bagaimana caranya, dan diinformasikan, supaya jemaat di LA, juga bisa mendengarkan, pembahasan kita pada pagi hari ini, anyways, sekali lagi Pastor Harry, terima kasih banyak, buat sharingnya, hari ini, dan gak sabar, menunggu sesi berikutnya, dari Pastor Harry, dan terima kasih, sekali lagi juga, buat teman-teman, yang sudah join, supaya teman-teman, semoga teman-teman juga, gak kecewa, dengan apa yang kita pelajari, sama-sama, dan bisa mendapatkan manfaatnya, yang penting adalah, gunakan pengetahuan kita, untuk tolong orang lain, supaya banyak orang, bisa mengalami kasih, dan pengampunan, dan pemulihan, dari Yesus Kristus, melalui kehidupan kita, so itu aja, terima kasih, ketemu lagi, ya silahkan Pastor Harry, bisa, masuk ke, Instagram sel, lemparkan pertanyaan, atau ada sesuatu, yang ingin dibicarakan, dengan Pastor Harry, atau dengan saya, ajukan, nanti kita persiapkan, oke, boleh Pastor Harry, silahkan di DM, kita Pastor Harry ya, supaya nanti, oke, Tuhan Yesus memberkati, semuanya, Tuhan Yesus memberkati, Pastor Harry, Tuhan berkati, teman-teman semua, sampai ketemu lagi, yuk, Jumlah depan ya, Sabtu di sana, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,